PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Namun demikian ancaman yang mungkin terjadi adalah adanya migrasi dan aktivitas burung. Yaitu balon udara. Ini akan mengganggu keselamatan karena kekurang pengertian saja menurut saya. Kekurang pemahaman terhadap akibat dari kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mengganggu langsung kepada proses take off landing pesawat udara. Apakah risetnya cukup menjadi masalah serius di sini? Oh, sampai saat ini ancaman memang belum ada catatan. Malah justru kalau ancaman keamanan itu adalah penembakan liar kemarin ya. Dari laporan kepolisian, tapi itu juga tidak signifikan mempengaruhi kondisi keamanan. Sementara itu tim leader ACI sekaligus Head of Security and Emergency Planning Brisbane Airport Corporation, Brisbane Australia, Gary Bowden menyarankan agar ASC melakukan asesmen secara rutin untuk memantau potensi setiap gangguan keamanan. Selain itu, ia juga mendorong agar semua pihak termasuk militer, kepolisian, intelijen, untuk bisa bersinergi bahkan memberikan masukan pada setiap langkah penjagaan keamanan bandara. Tengah Sephora Airports, they have participated in a number of APEX in security assessments, and we come along here today to meet with the Airport Security Committee as they travel along their journey to open their newest airport. And hopefully we have some dialogue with them around the security committee, the operation of the security committee, and developing a security culture. It's really important, you have a new airport, a new opportunity to revisit the things we do and to do them better for the future. And there is a very, very strong commitment from this community, the airport community, towards working together to enhance security outcomes and provide the highest levels of security for Georgia Qatar International Airport in the future.